Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman perjuangkan kakutra kerja dari pemerintah dan teman-teman yang sedang menunggu kelanjutan dari program GPS dari Kenaka Nah pada video kali ini kami akan memberikan informasi seputar bagaimana perkembangan program kakutra kerja dari pemerintah dan program GPS yang diadakan oleh Kenaka ini Nah kita lihat terlebih dahulu untuk perkembangan dari program kakutra kerja dari pemerintah Nah jadi seputar program kakutra kerja dari pemerintah disini ada 3 hal penting yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua Yang pertama bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi penerimaan gelombang 7 untuk program kakutra kerja dari pemerintah Nah untuk batas pembelian pelatihan Pertama itu paling leper dilakukan besok ya 9 Oktober 2020 Nah bagi teman-teman yang belum membeli pelatihan pertama Bagi teman-teman yang sudah lulus di gelombang 7 Belum membeli pelatihan pertama silakan lakukan pembelian program pelatihannya karena ini masih ada tersesat 2 hari ya hari ini dan besok untuk membeli program pelatihannya Nah jika teman-teman tidak melakukan pembelian pertama untuk program pelatihan pada gelombang 7 ini nanti untuk status kepesertaan teman-teman itu bisa dinonaktifkan atau dicabut oleh pihak penyelenggara artinya teman-teman itu tidak bisa menerima manfaat dari program kartu prakerja yang sudah diadakan oleh pemerintah ini Kemudian yang kedua ini kita akan bahas seputar pengisian supaya evaluasi pada program kartu prakerja Nah untuk program, untuk pengisian survei evaluasi program kartu prakerja ini batas pengisiannya itu maksimal setelah 30 hari sejak notifikasi pengisian survei itu masuk ke akun dashboard teman-teman masing-masing Nah jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk pengisian survei evaluasi ini silakan cek secara berkala dashboardnya Nah bagi teman-teman yang sudah muncul di situ pengisian survei silakan diisi untuk pengisian surveinya sedangkan bagi yang belum muncul itu silakan dikasih ulang lagi nanti untuk link pengisian survei evaluasinya akan segera muncul di akun teman-teman masing-masing Nah jadi jangan sampai ketinggalan untuk pengisian survei ini silakan cek akun dashboardnya secara berkala Kemudian yang ketiga, untuk pengumuman pembukaan gelombang 11 itu sebenarnya kapan? Nah apakah benar-benar gelombang 11 program kartu prakerja ini akan dibuka atau tidak? Nah ini memang dari pihak penyelenggara sampai saat sekarang ini belum mengumumkan secara resmi kapan gelombang 11 itu akan dibuka Namun di sini dari data-data yang sudah ada itu memang lebih dari 200 ribu orang yaitu akunnya sudah terblacklist oleh pihak penyelenggara Jadi di sini semoga saja kuota sebanyak kurang lebih 200 ribu yang sudah terblacklist itu akan dibuka untuk penerimaan gelombang 11 kartu prakerja ini Nah sambil menunggu kapan gelombang 11 ini akan dibuka Nah teman-teman itu juga bisa lakukan dulu pembuatan akun pada kartu prakerja ya Nah jadi segera buat akun dulu Jadi nanti saat gelombang 11 itu resmi dibuka teman-teman hanya tinggal klik gabung untuk bisa bergabung pada penerimaan seleksi gelombang 11 untuk program kartu prakerja Nah itu perkembangan untuk program kartu prakerja yang sudah diadakan oleh pemerintah Nah untuk program yang kedua itu ada namanya program JPS ya atau jaring pengalaman sosial yang dilakukan atau dibuka oleh KMNKR Nah apa itu program JPS? Siapa yang bisa masuk untuk program JPS ini? Kemudian apa syarat untuk bisa kita bergabung kepada program JPS ini? Nah ini sudah kami sampaikan pada video sebelumnya Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu videonya supaya teman-teman bisa paham apa itu program JPS yang diadakan oleh KMNKR ini Nah terkait kapan pembukaan program JPS dari KMNKR ini sendiri secara resmi Menteri Ketenagakerjaan itu belum mengumumkan kapan pembukaan secara resmi untuk pendaftaran JPS dari program JPS dari KMNKR ini Nah terkait link-link yang sudah beredar untuk pendaftaran program JPS Nah itu teman-teman jangan langsung percaya ya karena secara resmi Menteri Ketenagakerjaan belum memberikan link secara resmi untuk pendaftaran program JPS dari KMNKR ini Nah jadi disini teman-teman juga harus sempat dan kelipih untuk melihat setiap informasi yang sudah beredar Nah untuk itu bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Lispika Channel jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan update dan informasi baik itu seputar program Kartu Prakerja atau program JPS diadakan oleh KMNKR ini karena kami akan selalu memberikan update informasi terbaru dan terakurat ya seputar pertumbuhan dua program dari pemerintah ini Nah kita akan tunggu siapakah yang akan duluan dibuka apakah gelombang 11 prakerja duluan dibuka atau program JPS dari KMNKR yang akan duluan dibuka Nah jadi disini teman-teman silahkan aktifkan atau menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap informasi seputar Kartu Prakerja dan JPS dari KMNKR ini karena Lispika Channel itu akan selalu memberikan update informasinya Oke sekian dulu informasi kita atau video kita kali ini semoga info-info yang kami sampaikan di Lispika Channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua Oke sekian dulu video kita Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.